Transmisi mobil merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah kendaraan Karena alat ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin hingga ke roda Yang artinya, tanpa kehadiran transmisi, maka mobil tidak akan bisa bekerja dengan maksimal Kecuali untuk mobil listrik dengan torsi yang besar dan konstannya Nah, pada mesin combustion sendiri ada beberapa jenis transmisi yang dipasangkan Untuk membuat mobil dapat bekerja sebagaimana mestinya Ada beberapa tipe yang otomatis dan beberapa yang manual Dan tentunya punya karakteristik dan keunggulan serta kekurangannya tersendiri So, bagaimana sistem transmisi-transmisi ini bisa bekerja? Tentunya setiap jenis transmisi memiliki cara kerja yang berbeda-beda Walaupun begitu, tujuan mereka itu tetap sama Karena transmisi dalam sebuah mobil memiliki prinsip kerja dasar Untuk menghubungkan rasio gear yang terdapat di antara roda dan juga mesin Dengan tujuan agar kecepatan mobilnya bisa disesuaikan antara dipercepat atau diperlambat Contohnya, ketika kendaraan dalam keadaan diam Transmisi bisa diposisikan pada kondisi netral Agar tidak ada koneksi antara mesin dan juga roda Yang dimana hal tersebut memungkinkan mesin untuk langsam saat sedang di kondisi diam Dan begitu juga sebaliknya Mobil bisa berakselerasi dengan mudah dengan adanya perangkat transmisi ini Pada dasarnya, ada 4 jenis transmisi yang berbeda yang paling banyak beredar Yang mana beberapa di antaranya mungkin ada yang familiar Atau sering kalian dengar Atau bahkan ada yang baru kalian dengar disini Oke, biar kawan-kawan gak penasaran Sekarang kita langsung masuk aja ke jenis transmisi yang pertama Transmisi Manual Manual Transmission Pasti kalian yang nonton video ini udah tau lah ya sama yang satu ini Dimana untuk mengoperasikan transmisi jenis ini Kita akan melihat tuas pedal dan juga kupling Serta tuas perseneling Dimana untuk mengoperasikan jenis transmisi ini Kita akan melihat tuas pedal kupling Dan tuas perseneling yang pengumun digunakan untuk mengganti gigi secara manual Transmisi jenis ini terdiri dari satu set gear yang dipasangkan pada sepasang batang Yakni ZAF Input dan juga ZAF Output Nah, bagian input akan terhubung dengan perangkat clutch dan juga roda gila Sedangkan untuk ZAF Output akan terhubung ke gardan hingga ke roda Dan tentunya pada transmisi manual ini Pengemudi harus memilih gear yang sesuai dengan kondisi jalan Kecepatan mesin Begitu juga saat menekan dan melepas kuplingnya Karena perangkat kupling pada manual transmisi inilah yang bekerja untuk melepas arus daya Pada tempo yang dibutuhkan penggunanya untuk melakukan shifting Dan biar gak bikin durasi video ini terlalu panjang Kita juga udah pernah bahas kok tentang transmisi ini dengan detail Dengan simulasi 3D kita Dan seperti biasa linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah Lanjut Tentunya transmisi ini juga memiliki kekurangan serta kelebihannya tersendiri Untuk kekurangannya Yang pertama, tidak semua orang bisa mengoperasikannya Yang artinya dibutuhkan skill mengemudi yang lebih tinggi Yang kedua, dibutuhkannya kerja ekstra ketika mengemudi Dan yang ketiga, tidak terlalu nyaman saat digunakan Untuk kelebihannya Yang pertama cocok pada segala segmen Tahan terhadap torsi tinggi Durabilitas yang lebih baik Dan yang keempat, yang paling penting Lebih mudah untuk dirawat, direvisi, serta diperbaiki Intelligent Manual Transmission Oke, sekarang kita lanjut ke jenis transmisi yang kedua Secara garis besar masih sama aja AMC sebenernya masih dalam kategori transmisi manual biasa Tapi uniknya tidak memakai tuas kupling Alias kuplingnya itu otomatis gitu Atau mirip-mirip dengan transmisi otomatik Yang mode triptoniknya lagi on Jadi dari sini kita bisa simpulkan Tidak ada pedal kupling dalam mobil Dengan transmisi AMC ini Tapi walaupun begitu Kita masih memiliki kontrol penuh terhadap Pengaturan rasio gearnya Tanpa perlu menekan kupling Ataupun melepas gas Yang artinya Semua tugas kupling dikontrol melalui software Dan akan menghitung proses shifting Dengan jenda terbaik Untuk kelebihan transmisi ini Masih sama dengan transmisi manual Tapi sayangnya kita tidak bisa mengatur clutch Semau kita Sedangkan untuk kekurangan utama dari AMC ini adalah Perpindahan giginya yang tidak terlalu mulus Karena sistem ini sangat bergantung pada kupling Yang harus dimodulisasi oleh sebuah aktuator Automatic manual transmission Secara mekanis, AMC punya kemiripan dengan transmisi manual pada umumnya Bedanya, mereka memakai sensor dan juga aktuator Untuk mengoperasikan kupling dan mengganti giginya Dan sama seperti AMC Sebuah mobil dengan AMC tidak membutuhkan pedal kupling Hanya ada pedal gas dan juga pedal rem di bagian kaki Transmisi ini juga bisa dioperasikan secara manual Dengan mendorong tuas pemindah gigi ke depan Untuk menaikan gigi dan juga menarik ke belakang Untuk menurunkan gigi Nah, AMC ini memakai sistem hidrolik Dan elektronik yang langsung terhubung ke ECU Yang artinya, pola perpindahan gigi telah diprogram terlebih dahulu Dan bekerja secara optimal pada rentang RPM yang sudah terprogram Yang dimana saat ECU menilai bahwa RPMnya sudah optimal Untuk melakukan perpindahan gigi alias shifting Maka ECU akan mengirimkan sinyal ke aktuator Yang mengoperasikan kupling dan gearboxnya Sedangkan pada RPM yang terlalu rendah Biasanya ECU akan mengirimkan sinyal untuk mengurangi rasio gigi dengan sendirinya Nah, untuk kelebihan dari AMC adalah tidak perlu mengoperasikan kupling Sama seperti IMC Jadi pengemudi nggak perlu buang-buang tenaga Dan dapat berkendara dengan lebih nyaman dan santai AMC juga diklaim lebih efisien Karena lebih banyak energi yang dapat disalurkan ke roda Namun di sisi lain Karena rentang kerja RPM AMC telah diprogram dari pabrikan Maka kita tidak akan mendapatkan respon transmisi yang sesuai ekspektasi Yang dimana akan selalu ada delay yang sangat terasa Automatic Transmission Transmisi yang keempat yakni transmisi Matic Yang pasti sudah banyak menjadi konsumsi publik saat ini Dan karena ini Matic seperti yang kita tahu juga Di transmisi ini tidak memiliki kupling Dan hanya ada pengaturan transmisi sesuai mode berkendara saja Untuk mekanisme kerjanya Mesin akan terhubung dengan perangkat yang sangat memegang peranan vital Yakni torsi konverter yang berfungsi mengatur clutch dan sistem gear dan transmisi Nah di dalam torsi konverter Terdapat beberapa komponen yang bekerja beriringan satu sama lain Yang dimana dia bekerja seiring kecepatan yang dihasilkan mesin Hingga menyebabkan pompa mendorong fluida dalam kecepatan tinggi Yang dimana kondisi ini sangat memungkinkan untuk memutar turbinnya Fluidanya terus memutar turbin di kedua sisi Dan putarannya dibantu oleh sebuah stator di antara kedua turbin tersebut Dan energi inilah yang akan disalurkan oleh torsi konverter ke sistem transmisi Yang terdiri dari Planetary Gear Dan penjelasannya masih lumayan panjang Dalam Planetary Gear System Terdapat gear bintang yang dikerubungi oleh planet-planet Dan berputar dengan kecepatannya masing-masing Yang dimana biasanya gear planet akan lebih kecil daripada gear matahari Dan kecepatan putaran gear matahari akan selalu lebih lambat dari gear planet Yang artinya ring gear akan berputar lebih cepat dari gear matahari Nah kombinasi komponen-komponen inilah yang dapat meningkatkan torsi Serta kecepatan yang disalurkan menuju roda Kapan-kapan kita bahas juga deh khusus tentang video manual transmission Biar video ini durasinya gak terlalu kepanjangan Dan selanjutnya apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari transmisi otomatik Untuk kekurangan dari transmisi metik yang pertama adalah memiliki sistem yang rumit Yang akan menyebabkan masalah yang kedua Yaitu mahalnya perawatan dan perbaikan dibandingkan transmisi manual Dan untuk kelebihannya tentunya mudah digunakan Dan kelebihan yang kedua pastinya nyaman bagi pengemudi dan penumpang Continuously Variable Transmission Salah satu transmisi yang paling banyak beredar setelah manual transmission Terutama di motor-motor skuter, Matic, bahkan tentunya di mobil-mobil ringan CPT sendiri menawarkan driving experience yang tentunya sama seperti transmisi otomatis Hanya saja cara kerjanya yang sangat-sangat jauh berbeda Karena faktanya mereka tidak memakai gear sama sekali Dan sebagai gantinya mereka memakai sabuk dan juga pulley Untuk menciptakan rasio yang tak terhingga jumlahnya Dan untuk CPT mobil biasanya menggunakan sabuk dengan material baja Transmisi ini bekerja berdasarkan daya sentrifugal untuk merubah rasio transmisinya Tapi walaupun begitu ada sedikit bantuan dari komputer yang dapat sedikit membantu dan menyesuaikan dengan kondisi jalan Dan sama seperti Matic yang sebelumnya, pembahasan tentang CPT juga banyak yang request Tapi kita belum sempat untuk garap lebih jauh Jadi kita bakalan usahakan biar bisa bahas lebih detail tentang simulasi CPT mobil dengan simulasi 3D Nah kita lanjut lagi Untuk kelebihan dari CPT yang pertama adalah pengalaman pengemudi yang sangat halus Karena tidak ada perpindahan gigi Atau bisa dibilang feel shifting yang sangat-sangat seamless Dan yang kedua adalah responsif Sedangkan untuk kekurangannya, sistem transmisi ini tidak bisa digunakan untuk off-road Dan tidak ada engine brake yang terkadang sangat berguna pada beberapa kondisi jalan Dan sekarang kita lanjut ke transmisi yang ke-6 Semi-Automatic Transmission Oke, kita lanjut lagi Transmisi semi-automatis adalah transmisi manual tanpa kupling yang hadir sebagai alternatif dari transmisi manual dan otomatis Transmisi ini sangatlah mirip dengan transmisi manual Dalam transmisi semi-automatis tidak ada pedal kupling Dan sebagai penggantinya ada komputer yang memakai prosesor dan juga sensor untuk menekan plat kuplingnya secara otomatis Saat pengemudi menggerakkan tuas pemindah gigi Lalu selanjutnya, komputer dalam mobil tersebut juga akan berfungsi untuk mengontrol torsi, kecepatan, posisi pedal gas, dan sebagainya Yang dimana mengemudikan mobil dengan transmisi semi-automatis rasanya hampir sama dengan mengemudikan mobil dengan transmisi manual Perbedaannya hanya kita tidak bisa mengejak pedal apapun untuk melakukan perpindahan gigi Dan biasanya akselerasi akan disesuaikan oleh komputer juga Jadi mirip-mirip lah dengan AMT dan juga IMT Nah untuk kelebihannya yang terdapat pada transmisi semi-automatis adalah Yang pertama perpindahan yang mulus dibandingkan semua transmisi manual Yang kedua lebih efisien dalam pergantian gigi Yang artinya tidak ada slip dan juga lag Dan untuk kekurangannya yang pertama adalah sistem yang kompleks Yang dimana terdapat banyak komponen yang dapat mengalami kerusakan Yang kedua harga perawatan yang mahal dibandingkan transmisi manual Yang dimana diklaim sangat mahal untuk diperbaiki Sampai-sampai seringkali dianggap lebih murah untuk mengganti transmisinya sekalian You know lah, ada di kisaran berapa untuk ganti transmisi Biasanya ada di kisaran 30 jutaan dan bisa lebih tinggi lagi tergantung dengan mobilnya Dual Clutch Transmission Dan yang terakhir ada Dual Clutch Transmission Yang banyak juga di request untuk kita bahas dengan simulasi 3D Tapi belum kepegang Jadi sorry untuk teman-teman semua karena simulasi 3D itu lumayan berat untuk ngerjainnya Sebenernya sih untuk motor kita udah pernah bahas usus khususnya untuk DCT dari Honda Nah sekarang kita masuk ke konstruksi dasarnya Untuk konstruksi dasarnya terdapat kupling yang terpisah untuk masing-masing gear ganjil dan juga gear genap Yang dapat membuat perpindahan gigi sangat cepat dan terasa seamless Transmisi ini dapat dioperasikan dalam model otomatis sepenuhnya Ataupun manual dengan menekan tuas perpindahan gigi di belakang roda stir Dan selain itu transmisi semi otomatis dan Dual Clutch memiliki performa yang sangat baik Karena dapat melakukan perpindahan gigi secepat kilat yang transmisi manual murni tidak bisa saingi Dan saat ini transmisi Dual Clutch sendiri hanya ditemukan di mobil-mobil balap dan mobil sport kelas atas Sedangkan untuk kekurangannya adalah transmisi ini sangatlah kompleks Yang membutuhkan perbaikan berkala dan tentunya cukup mahal Oke itu dia informasi yang bisa kita berikan di video kali ini Kalau kita pribadi sih paling suka dengan IMT Karena masih bisa dibilang murah tapi gak perlu ngopling Tapi jelas kita harus sesuaikan lagi dengan kondisi dan juga tunjuan penggunaan Kira-kira kalian lebih suka yang mana? Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi Saya Muhammad Karir undur diri dan see you in the following video and thanks for watching Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.